Halo friend, apa kabarnya? Gimana-gimana? Masih aja rubahan di rumah selama PPKM ini? Daripada cuma rubahan, jangan sampai lo ketinggalan info terkini dari musisi Indonesia hingga manca negara di High 5 Minutes Gak cuma seputar musik, info menarik lainnya juga ada disini friend Jangan di skip dan jangan lupa subscribe channel Youtube High supaya lo gak ketinggalan info menarik lainnya Let's check this out Info pertama nih friend, Burger Kill hingga Danila bakal meriahkan konser online 48 tahun God Bless God Bless bakal mengelar konser virtual untuk peringatan 48 tahun berkarya pada 31 Agustus 2021 besok Dibilang akan spesial? Tentu iya Bertajuk 48 tahun God Bless mulai hari ini, konser online perdana dari band Rock Legend ini bakalan turut nampilin sejumlah musisi papan atas Indonesia Jajaran line up antara lain mencak nama-nama seperti Isya Nasarasvati, Teza Sumendra, Dul Jayelani, Danti Sabiani, Danilar Yadi, Ki Kanamara, Tantri dari Kotak, dan 420 Mereka semua dijadwalkan untuk membawain lagu-lagu God Bless di konser online berbayar tersebut Wah gimana ya, lagu dari band Legend dibawain sama musisi masa kini Kalian pasti gak asing kan sama lagu yang dikepalai oleh Andika Bambang Tamfan ini? Yap, info kedua ini datang dari comebacknya Kangen Band lewat single terbaru berjudul Sesaknya Deda Kangen Band akhirnya kembali meramaikan belantika musik tanah air nih friend Band pop fenomenal ini didapati menghadirkan single baru berjudul Sesaknya Deda Ternyata gak ada yang berubah juga nih dari quintet asal benar Lampung ini Selain lagu yang masih bertema cinta, personelnya dikabarkan juga masih sama Ada Dodi di lead gitar, Tama di rhythm, Easy yang megang keyboard, BB di bass, dan tentu saja Andika Maesa pada vokal Gimana nih generasi pop Melayu awal 2000an dulu? Masih antusiasan kalian sama Kangen Band? Ya lanjut ke mancanegara nih friend, kita bakal ngomongin perfilman Tanggal rilis Fast and Furious 10 udah diumumin nih Tapi ternyata bukan tahun depan, kita harus nunggu sampai tahun 2023 Ya betul, Universal Pictures telah menetapkan tanggal 7 April 2023 sebagai hari pertama pemutaran Fast and Furious 10 Masih disutradarai oleh Justin Lin Film ini bakal ngelanjutin cerita dari Fast and Furious 10 yang telah rilis di bulan Juni 2021 kemarin Metallica rilis vinyl spesial yang berisikan rekaman live dari dua lagu milik band rock sound card Yaitu All Your Lives dan Head Injury Sebelumnya Metallica ngebawain dua lagu ini dalam konser I Am The Highway Yang turut menampilkan The Melvins, Tyler Momsen, V-Vectors, dan Prince of the Stone Age pada Januari 2019 Yang kemudian direkam dan kini dihadirkan dalam bentuk piringan hitam Menjadi koleksi terbaru di vinyl club Rilisan spesial ini turut menghadirkan artwork sentimental karya Jeff Amantz dari band Pearl Jam Artwork tersebut terlihat memadukan cover album Hardware to Self Distract Milik Metallica dengan wajah mendiang vokalis Sun Garden Chris Cornell Vicky Cornell, istri mendiang Chris Cornell, mengucapkan terima kasih nih kepada Metallica Untuk kehadiran vinyl tersebut sebagai tanda kehormatan untuk mendiang suaminya Noelle Gialegar ngaku kagok nyanyi live lagi nih Joy, dirinya cukup kesulitan pas tampil live lagi karena sering kelupaan lirik lagu-lagunya sendiri Mantan personel Oasis ini yang belakangan mulai sering nge-geeks Mengungkapkan kalau dirinya kadang harus ngarang lirik Pas nyanyiin lagu-lagu hit sejaman dulunya di panggung karena mengalami brand freeze Hal itulah yang mengakibatkan beberapa tahun belakangan Bikin dirinya sulit nyanyi secara live Gak jarang dirinya sering lupa lirik dan baik selanjutnya dalam lagu-lagunya sendiri Itu dia high five minutes episode keempat kali ini Jangan lupa terus pantengan youtube high Biar lo gak pernah ketinggalan info menarik lainnya Ciao